Jelang Jakarta E-Prix 2022 atau Formula E Jakarta 2022, beberapa pembalap terpantau sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Hal ini diketahui dari akun Instagram masing-masing pembalap Formula E yang mengunggah foto mereka di dalam pesawat. Unggahan tersebut disertai caption yang menginformasikan keberangkatan mereka ke Jakarta. Salah satu pembalap yang diketahui sudah melakukan perjalanan ke Jakarta adalah Stoffel Van Dornay. Long Trip Ahead, Jakarta Bound, tulis pemimpin kelas men sementara Formula E musim ini dalam story di Instagram pribadinya at S.Van Dornay. Selain Van Dornay, pembalap lain yang tengah melakukan perjalanan ke Jakarta adalah Robin Frigens dari tim Envision Racing. Dalam Instagram story-nya, ia mengunggah foto tiket pesawat beserta caption yang menginformasikan keberangkatannya menuju Jakarta. Selanjutnya Jakarta, tulis Robin di akun Instagram at Robin Frigens 1. Sejumlah pembalap Formula E memuji Jakarta International E-Break Circuit atau JIEC atau sirkuit Ancol yang akan menjadi tuang rumah Formula E Jakarta 2022 Sabtu 4 Juni. Pembalap Avalanche Andretti, Oliver Escu, menjadi salah satu pembalap Formula E yang memuji sirkuit JIEC Ancol. Pujian diunggap S.Q. melalui Instastory sang pembalap. Itu sangat indah. Tulis S.Q. melalui Instastory sambil mengunggah foto udara sirkuit JIEC Ancol. S.Q. merespon postingan akun Instagram resmi Formula E yang mengunggah foto udara sirkuit JIEC Ancol. Dalam foto tersebut juga tampak Jakarta International Stadium atau JIS. Postingan itu juga mendapat respon dari sejumlah pembalap Formula E lainnya. Pembalap Porsche Andretti, Oliver Escu, mengaku tidak sabar untuk mencoba sirkuit Formula E Jakarta. Sedangkan pembalap Nissan Edams, Maximilian Ganter, memberi emoji menyukai sirkuit JIEC Ancol. Balapan Formula E Jakarta 2022 akan digelar Sabtu 4 Juni. Seluruh pembalap dijadwalkan telah tiba di Jakarta pada Rabu 1 Juni. Berdasarkan unggahan para pembalap Formula E melalui Instagram, sebagian besar dari mereka membuat status dalam perjalanan ke Jakarta. Ini adalah kali pertama Indonesia menggelar balap mobil Formula E. Semula balapan Jakarta Aprix dijadwalkan berlangsung Juni 2020, tapi kemudian diundur ke 2022 karena pandemi COVID-19. Formula E Jakarta menambah daftar ajang balap internasional di Indonesia setelah MotoGP, WSBK, Superbike, dan MXGP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.